Serta jajaran semuanya Pentingnya menjaga sumber air harus terus dilakukan oleh masyarakat mengingat air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui Salah satu upaya memperbarui sumber daya tersebut dengan terus menggalakkan penghijauan atau penanaman pohon Bertempat di Embung Desar Juno, Kecamatan Karangjati Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi Serta organisasi kemasyarakatan menggelar aksi tanam pohon dan tabur benih ikan dalam rangka memperingati hari air sedunia Wakil Bupati Ngawi yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Ngawi Dwi Rianto Jadmiko menjelaskan Kegiatan ini merupakan sebagai bentuk sinergi dan komitmen bersama pemerintah daerah dengan partai politik dan elemen masyarakat Sebanyak 200 batang berbagai jenis pohon yang ditanam dan juga 10.000 benih ikan ditaburkan di Embung dengan tujuan menjaga ekosistem dan tentunya kualitas air waduk Nah ini adalah salah satu dari hasil sambang deso, nyambung roso yang kami adakan bersama dengan Pak Bupati di desa Rejuno ini dan kita wujudkan aspirasi tersebut dan tentu saja kami juga menginginkan agar komitmen itu juga dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan seluruh komponen desa di dalam rangka menjaga keberadaan Embung Rejuno ini yang fungsinya sangat penting sekali sebagai Embung sebagai penahan air limpaan dari air di wilayah hutan dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pertanian di sekitar Embung ini Wabuk menambahkan pihaknya juga berharap komitmen ini juga bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi Embung ini juga sangat penting sekali karena bisa menampung air dari limpahan air dari hutan juga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pengairan pertanian di desa setempat Ito Wahyu, JTV, Ngawi